Telah menyaksikan berakhir perintah percara penjara perusahaan merambungi tanggal 20 Desember 2012 dengan berasneto 924,31. Dituntut 20 tahun penjara, ibu dan istri AKBP Dodi Prawiran Negara tak kuasa menahan tangis. Rahma, istri dari AKBP Dodi Prawiran Negara dan sang ibu mertua Endang Sri Wahyuningsih tak kuasa menahan tangis mendengar tuntutan yang diberikan terhadap sang suami. AKBP Dodi Prawiran Negara dituntut 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum. Mendengar tuntutan dari JPU tersebut, sontak, derai air mata Rahma dan Endang tumpah. Keduanya tidak begitu memperlihatkan tangisan mereka sebab keduanya menggunakan masker. Namun, pilunya hati Endang membayangkan sang anak harus menjalani hukuman 20 tahun penjara, tak bisa dipungkiri. Hal tersebut terlihat saat Endang menundukkan kepalanya ke punggung Rahma. Selanjutnya, Rahma dan Endang langsung meninggalkan ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Barat. Menyatakan terdakwa Dodi Prawiran Negara bersama-sama dengan saksi Tedi Mina Asaputra, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda Ujah Suci alias Adita, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika kulauan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP sesuai dakwaan pertama kami. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiran Negara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsider, 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tiga, menyatakan barang bukti berupa, 1 buah tas belanja warna merah di dalam yang terdapat, 1 bungkus pati kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 102 gram brutol telah dimusahkan beratkan berita acara, pemusahaan berita acara, pemusahaan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram dan untuk pembuktian dibuat dengan berat neto 9,3419 gram. B, 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram brutol telah dimusahkan beratkan berita acara pemusahaan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,17385 gram dan untuk pembuktian dibuat dengan berat neto 10,1245 gram.